Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel ya sobat kalau semua kali ini saya berada di wisata alam yang dekat dari 3 gerbang tol yang tol pertama yaitu gerbang tol pamulang yang kedua juga gerbang tol sawangan dan yang ketiga adalah rencana gerbang tol limo gerbang tol limo yang juga nanti akan menjadi gerbang tol terdekat dari wisata alam yang ada di depok ini di desa bojong sehari kota depok siapa yang sudah tahu ini wisata alam apa? pasti warga sini sudah tahu yaitu adalah situs sawangan kota depok situs sawangan ini bisa terbilang luas ya jadi termasuk yang satu situs yang sangat luas dan disini ada banyak sekali wisata termasuk wisata air ada perikanannya ada juga kuliner yang bisa kita cicipi di lokasi ini dan kami akan tampilkan coba secara detail bagaimana kondisi situs sawangan baik dari udara dan juga kami akan tampilkan juga kuliner yang alhamdulillah kami sudah mencicipinya dan berapa harganya simak terus sampai habis ya karena kami akan coba tampilkan semuanya dengan detail untuk sobat kege semua jadi kalau seperti saya sampaikan situs sawangan ini adalah merupakan wisata alam yang terdekat dari gerbang tol yang nanti yang nantinya akan beroperasi ataupun yang sudah beroperasi ya jadi tiga gerbang tol tadi yang kurang lebihnya tidak terlalu jauh nanti kami juga akan tampilkan berapa jaraknya jadi di lokasi ini tuh sering sekali digunakan oleh warga sekitar untuk berjalan, jogging, terus lari, juga bersepeda pokoknya ini aktivitas warga yang deket dengan lokasi ini biasanya sering banget dipakai untuk bertempat sebagai tempat rekreasi ya tidak jauh dari buku otak tentu dengan pemandangan yang seperti ini ya membuat beberapa warga atau masyarakat yang tahu lokasi ini pasti menjadi tempat salah satu tempat pilihan untuk berlibur ya jadi mungkin tidak perlu jauh-jauh ke puncak Bogor mungkin jadi bisa langsung main ke area situs sawangan kota Depok ya nah bagaimana kulinernya? kami akan tampilkan dulu untuk sobat kege semua kuliner yang ada di situs sawangan kota Depok yuk kita sudah di situs sawangan kita kuliner dulu situs sawangan ini situs terbesar di Depok ya dan inilah saung pecak neng gocir tuh mohon tidak membawa makanan dan minuman dari luar ya iyalah kita mau makan ini dia situnya nih itu ada ikan itu kelihatan tuh ikannya itu ada ya ada yang mau suaranya juga selamat menikmati oke nah tuh lihat sewasananya ya sini ada yang mancing juga tuh ya tuh ya tuh 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 mancing tuh itu nggak mancing loh mancing kurang mancing ya guys oke guys mancing guys kita mau lihat nih kita mau lihat nih menungunya nih nih lihat nih guys tuh saung pecak neng gocir setu sawangan depok nih menunya nih tuh udah gurame pecak bakar porsi 4 orang 235 sama atau 250.000 tuh ya nasi bakul dua ekor gurame lalap sambal dadap paket B paket B nah gurame bakar kecap gurame terbang paket nah tuh ayam ayam bakar goreng juga ada paket H juga ada nih tuh nasi setengah bakul setengah ekor ayam belah dua di ok ok sedia jengkol tuh bete ca kangkung ca toge ca jamur sayur asem ini namanya oke tuh saung pecak neng gocir setu sawangan depok sabar karena disini dadakan guys bener-bener langsung dimasak ya jadi mesen terus langsung dimasak enaknya sambil mancing guys disini guys sebenarnya guys enaknya sambil mancing nih guys tuh aku tempe aku tempe sambal sambal buat ayam bukan buat ayam ini dia pecak ini pecaknya nih tuh baru digoreng guys ini dia nih kita ada besoknya sekelapa nasi tuh sayur asem ini ada sayur asem ikan pecak iya sobat semua jadi setelah menikmati hidangan kuliner ya jadi memang enaknya tuh bersama keluarga disana bisa kuliner terus mancing enaknya juga ya disana juga ada bebek-bebekan ada apa lagi ya pokoknya wisatanya wisata air juga ya jadi karena memang masih kondisi pandemi saya belum berani untuk mencoba area bermain ya namun karena kuliner juga disini Alhamdulillah sedang tidak terlalu ramai jadi kami coba sekalian dan kami sengaja waktu itu liputan kesini sedang bukan jam hari libur ya tapi di hari kerja supaya tidak terlalu padat kondisinya gitu dan ternyata kalau menurut lidah saya yang kebetulan juga orang Sunda ya jadi saya gak bisa berani memberikan apa ya semacam review seperti channel-channel kuliner ya saya juga bukan muridnya chef Juna ataupun chef Arnold ataupun chef Renata ya saya juga tidak bisa memberikan nilai tapi untuk saya yang sebagai orang Sunda itu cocok di lidah ya dan nikmat rasanya apalagi di apa kita mengkonsumsinya bersama dengan keluarga menikmati pemandangan situ sawangan cuman kurangnya memang saat itu kita belum sempat nyobain wisata-wisata airnya dan juga belum sempat berlama-lama untuk mencoba mancing disitu ya semoga pandemi cepat berlalu sehingga saya juga bisa mencoba beberapa tempat lainnya ya jadi juga ini demi keluarga saya juga jadi kami membatasi area untuk berada di area publik ya dan untuk lainnya yang bisa saya sampaikan adalah mengenai jarak ya mungkin juga ada yang sudah menunggu berapa jaraknya jadi kalau dari jarak dari kita keluar gerbang Tolpamulang dari gerbang Tolpamulang itu jaraknya 6,4 kilo menuju situ sawangan jadi situ sawangan ini bisa dibilang cukup luas juga ya kalau kami lihat di petanya juga disitu ada keterangan ada resortnya juga ternyata ada golf dan lain sebagainya wah luar biasa ini karena memang situ sawangan itu luas ya kebetulan kalau yang saya datangi ini saya menggunakan akses dari area jalan Abdul Wahab jadi ada beberapa pintu masuk ternyata untuk menuju ke situ sawangan seperti itu nah tadi kalau saya sampaikan kalau dari gerbang Tolpamulang itu sekitar 6,4 kilometer dengan kurang lebih waktu tempunya sekitar 20 menit lalu gerbang Tolpamulang ya kalau dari gerbang Tolpamulang itu karena sudah beroperasi ya itu merupakan jadi bagian dari Tol Desari tahap 2 kalau tadi gerbang Tolpamulang adalah bagian dari Tol Serpong Cinere seksi 1 kalau ini adalah gerbang Tolpamulang merupakan dari Tol Desari tahap 2 yang keluar di gerbang Tolpamulang jaraknya 5,7 kilometer dengan waktu tempu sekitar 25 menit ya seperti saya sampaikan keluar Tolpamulang itu memang cukup padat dan wah luar biasa bahkan jangan-jangan kalau waktunya hari libur bisa lebih dari 25 menit bisa lebih dari 25 menit ya jangan-jangan karena memang kadang-kadang kalau udah wah luar biasanya begitu keluar Tolpamulang udah itu mandek aja stop gitu kita menunggu nanti katanya ada jalur atas ya jadi jalur atas itu dipergunakan untuk yang memang tujuannya langsung menuju ke arah Parung jadi nanti yang mau ke Parung gitu jadi nggak perlu lewat bawah lagi jadi bisa langsung lewat atas seperti itu informasi yang saya dapatkan tapi saya nggak tahu nanti akan direalisasinya tahun berapa saya juga belum dapat kabar lagi sedangkan yang ketiga adalah gerbang Tolimo ini gerbang Tolimo belum ada namun kan sebentar lagi mungkin dalam waktu satu tahun setengah atau dua tahun gitu ya kita akan melihat ada gerbang Tolimo tentu saja di Jalan Limuraya nah dari-dari-dari situ itu jaraknya sekitar 5,6 km dengan waktu tumpu sekitar 18 menit ya sekali lagi gerbang Tolimo ini adalah waktu tumpunya 18 menit dengan jarak 5,6 km sekali lagi adalah gerbang Tolimo itu merupakan bagian dari Tol Cine Rejago Rawi Seksi 3 atau Tol Cine Rejago Tahap 3 jadi banyak sekali aksesnya jadi mau ke situs awangan itu bisa melalui Tol Desari Tahap 2 bisa melalui akses nanti Tol Cine Rejago Tahap 3 atau mau menggunakan jalur Tol Serpong Cine Rejago Seksi 1 di gerbang Tolimo jadi dengan adanya Tol yang dibangun saat ini itu juga termasuk tidak hanya mempermudah akses logistik dan juga lainnya jadi juga mungkin memudahkan warga Jabodetabek untuk menemukan wisata-wisata baru dari Tol-Tol yang ada kira-kira ada wisata baru apa nih yang mungkin jaraknya ternyata tidak jauh dari gerbang Tol yang baik yang sudah beroperasi ataupun yang nanti ke depannya akan dioperasikan demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan ada wisata alam yang tidak jauh dari gerbang Tol damun nomornya itu bisa digunakan dimanfaatkan oleh sobat kogus semua yang mungkin dengan kejemahan di rumah bisa cari tempat wisata yang tidak terlalu ramai namun bisa untuk refreshing bisa refreshing, bisa menghilangkan kepenatan dengan berwisata ke tempat-tempat yang mungkin juga buat sobat kogus semua itu merupakan yang menenangkan fikiran, menenangkan hati dan imun kita juga lebih terjaga oke kita ketemu lagi mungkin di video liputan lainnya di video kami berikutnya sekali lagi jika ada yang salah mohon dimaafkan dan jika ada masukan, saran silahkan ditulis di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!